Kalau mengingat masa kecil, masa kecil saya, masa kecil Anda pemulsa, saya yakin masa kecil kita adalah masa yang sangat bahagia, masa-masa yang paling menyenangkan. Kita isi waktu dengan banyak bermain, berkumpul bersama teman-teman, dan paling penting biasanya kita juga habiskan waktu dengan membaca-baca komik atau majalah yang biasanya lebih banyak gambarnya daripada tulisannya. Saya ingat betul waktu saya kecil dulu, banyak sekali komik-komik yang memang saya senangin, bahkan menghabiskan waktu untuk membaca komik favorit. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang sebuah profesi yang mungkin langkah di dunia ini, tapi Anda sering membaca atau melihat hasil karyanya. Kita bicara tentang profesi menjadi seorang komikus. Tentu saja bareng saya, Donnie Dekay, sedalam inilah DK Show. Ya, baik pemirsa, saya sudah mengundang tamu istimewa yang akan hadir dalam DK Show edisi kali ini. Langsung saja kita panggil, inilah tamu saya, Chris Lee. Oke, halo Mas Chris, apa kabar? Halo. Welcome. Kabar baik. Terima kasih sudah datang di DK Show, silahkan. Ini bawa apa ini? Komik dan toys yang pernah saya buat. Oh, komik. Oh, oke, oke. Boleh, boleh. Siapa, sambil duduk? Oh, ini hasil karya Anda semua? Ya. Ini, ya. Oke, nanti kita obrol. Terus ini? Ini untuk desain action figures. Ini hadiah buat saya, bukan? Oh, ini Anda yang membuat karya? Mendesain. Mendesain, ya? Oke, oke. Kita coba ngobrol-ngobrol soal ini. Mas Chris, Anda sebenarnya nama profesi Anda itu apa sih? Ini saya taruh di sini, ya. Oke. Biar keren. Kalau gampangnya sih, komikus. Karena mungkin orang umum lebih banyak tahu komikus. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri, profesi saya awalnya komikus. Kemudian dalam perjalanan waktunya, saya mulai mendesain action figures, kemudian membuat ilustrasi untuk buku, kemudian mendesain konsep art untuk game dan juga film. Jadi, kalau orang bilang sekarang kerennya konsep artis atau visual development artist. Wih, namanya keren, ya? Tapi tetap dong sebagai seorang komikus masih, kan? Iya, iya. Masih ingat nggak tahun berapa mulai? Kalau bikin komik pertama yang satu buku untuk konsumsi teman-teman sendiri, itu waktu SMP kelas 2. SMP kelas 2? Iya. Kalau secara profesional, self-publishing sendiri itu tahun 97. Kemudian kalau mengerjakan komik dan terbit di Amerika itu mulai tahun 2005. Oh, Anda sempat belajar di Amerika, ya? Iya. Tahun berapa dan berapa lama di Amerika? Saya mulai tahun S2 di Savannah College of Art and Design di Georgia, itu tahun 2003 sampai 2005. Sampai 2005, oke. Nah, masih ingat nggak waktu karya pertamanya Mas Chris Juli itu apa, waktu SMP itu? Waktu kecil saya suka nonton kartun di setengah enam sore di TVRI. Itu ada yang judulnya Centurion. Oh, iya, iya. Kemudian saya bikin karakter komik saya yang mirip dengan Centurion, konsepnya. Itu gambar sendiri? Gambar sendiri, bikin cerita sendiri, judulnya Bioman. Bioman? Iya. Bioman itu. Bioman, iya. Karena zaman dulu adanya buku tulis yang bergaris itu, ya saya pakai buku tulis bergaris. Itu kan harusnya buat tulisan indah. Apalah gambar. Saya jadi gambar komik di situ, kalau zaman dulu pakai yang namanya Boksi. Oh, iya, iya, betul. Waktu itu gambarnya ya nggak langsung, nggak pakai mikir cerita terlalu pusing ya, langsung digambar aja. Flow-nya langsung jalan aja tanpa tahu sebenarnya endingnya ini berapa halaman. Jadi ketika sudah kehabisan cerita, yaudah ini berarti tamat. Nanti saya stapler jadi satu buku. Oh, gitu. Jadi saya gambarnya di kertas lepas-lepasan. Kemudian dikumpulkan jadi satu. Itu mulai pertama memang waktu SMP. SMP kelas 2, ya. Itu merasa sampai akhirnya, kayaknya ini nih yang gue paling seneng nih, profesi menggambar. Walaupun mungkin belum tahu tuh istilahnya, profesinya apa itu. Kapan mulai yakin? Atau saja SMP itu, atau pas S2? Ketika lulus kuliah sebenarnya. Walaupun saya kuliahnya di jurusan arsitek. Kuliahnya arsitek. Jadi Anda murtad ya. Banyak kok lulusan arsitek. Dan Anda kan adalah lulusan terbaik arsitek waktu itu kan? Kumlaut ya. Kumlaut ya? Wow, Kumlaut. Terus kenapa sampai Anda tiba-tiba banting sir? Yang mungkin seharusnya Anda buka biro arsitek, tapi sekarang Anda menjadi seorang komikus. Saya merasa bahwa bidang arsitektur, walaupun saya suka juga. Saya sempat kerja 2 tahun di studionya Manuarte, membantu mengerjakan Garuda Wisnu Kencana di Bali. Senang sebenarnya. Cuma dari pengamai kerja itu juga merasakan bahwa apabila saya ingin berkarya sebagai arsitek, itu untuk mewujudkan karya saya itu sulit. Dalam arti kan harus ada pemodal yang membuat, ada kontraktor dan sebagainya. Dan itu will take years gitu untuk... Tapi kan katanya jadi arsitek duitnya banyak loh, kenceng loh. Banyak orang yang nggak percaya bahwa profesi Anda sekarang ini bisa nggak jadi pegangan gitu? Bisa. Sudah mantep sejak tahun 2005. Sejak tahun 2005? Sebelum 2005 masih galau begitu? Iya, karena saya di Indonesia sendiri kan belum ada contohnya. Jadi saya nggak tahu mau ngikutin siapa ini, path-nya siapa ini. Jadi saya mencari jalan saya sendiri dan sebenarnya saya tidak tahu akan seperti apa nanti jadinya. Tapi ketika tahun 2005 ketika saya mendapatkan proyek pertama komik untuk terbit di Amerika, saat itu saya yakin ini bisa jadi pegangan hidup saya. Oke. Terus dari menggambar komik, kemudian cerita, kemudian Anda menggambar action figure kan? Iya. Nah itu mulai kapan menggambar action figure? Sebenarnya pekerjaan saya pertama kali di Amerika debut saya itu justru mendesain action figure. Oh action figure, awalnya gitu. Awalnya. Oh, coba kita lihat nih sama-sama gambar seperti ini. Nah ini, Naskris coba ceritain nih. Ini apa ini maksudnya? Yang jelas bukan modelnya saya kan? Itu, ini adalah karakter desain untuk game Marvel Ultimate Alliance 2 untuk PlayStation. Ini ada yang bikin? Iya. Oke. Terus, berapa lama waktu mendesain yang seperti ini? Untuk satu karakter sebenarnya bervariasi. Kalau lancar prosesnya mungkin sekitar tiga hari bisa. Oh gitu? Iya. Tapi... Kalau yang ini sendiri berapa lama nih? Ini agak lama, karena ini salah satu karakter yang utama. Jadi kemungkinan waktu itu sekitar 10 hari. 10 hari, oh 10 hari itu udah lama ya? Cukup lama ya. Kalau gambarnya selalu cepat. Cuma feedbacknya yang mungkin, kan kita bekerja dengan director ya. Mereka mungkin bilang, oh ini belum sesuai arahannya dengan yang kita bayangkan. Jadi kita merubah lagi, merubah lagi. Tapi kan imajinasi penggambar, kemudian apa Anda menyebutkan? Mitra kerja Anda atau klien Anda. Itu mungkin kan beda tuh. Dua kepala yang berbeda akhirnya ketemu dalam satu bentuk gitu kan. Untuk menggambar seperti ini aja misalnya kan, kalau saya kok tadi sekiranya selihat ini kayak Obama gitu kan. Iya, memang. Nah, bener Obama? Betul. Oh, tapi kayak mirip teman saya nih. Tapi itu kan saya gitu kan. Mungkin ada orang lain melihat itu bentuk atau figur yang lain. Nah, itu ketemunya tuh gimana caranya tuh? Jadi sebenarnya ketika klien itu meng-hire seorang desainer atau komikus, itu sebenarnya mereka sudah melihat portfolio-nya dulu. Jadi secara umum mereka sudah tahu style arah desainer. Gayanya, ya kan? Oh, oke oke oke. Termasuk yang ini, G.I. Joe gitu ya. Saya tahu Anda memasukkan wajah saya di sini, ada di antara. Cari aja yang mirip. Ada ribu orang di sini. Oke, Mas Kris. Kita akan ngobrol lagi terkait dengan aktivitas Anda. Termasuk juga sebenarnya di mana sih senengnya menjadi profesi Anda. Nanti di segment berikutnya ya. Kita segera kembali. Pemirsa tetap bersama saya di Ketalam, di Ket Show. Pemirsa tetap bersama saya di sini.